Halo friend, selamat malam. Masih bersama dengan saya, Aang Diversetio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilustrasi. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Stay tuned! Ilustrasi berasal dari bahasa latin, yaitu illustrat, yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Secara umum, ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, fotografi, lukisan, atau dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih menentangkan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Lalu, apa sih tujuan diciptakan ilustrasi? Ilustrasi diciptakan dengan tujuan untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, puisi, tulisan, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Lalu, apa saja fungsi gambar ilustrasi? Fungsi gambar ilustrasi yaitu, 1. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 2. Mengkomunikasikan cerita 3. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 4. Memberikan humor-humur tertentu agar mengurangi rasa bosan 5. Dapat menerangkan konsep yang disampaikan Selanjutnya, apa saja unsur-unsur dalam menggambar ilustrasi? Unsur-unsur dalam menggambar ilustrasi Terdiri dari 1. Gambar manusia Dalam menggambar ilustrasi manusia, diperlukan penguasaan dan pemahaman anatomi tubuh manusia Baik itu dewasa maupun anak-anak 2. Gambar binatang Dalam menggambar ilustrasi binatang, sama halnya dengan menggambar ilustrasi manusia Yaitu, memahami dan menguasai proporsi dan anatomi tubuh 3. Gambar tumbuhan Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya Ada dua cara, yaitu Menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana dan secara lengkap Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail Tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan Lalu, menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian-perbagiannya 4. Benda-benda lainnya Benda-benda yang bisa digambar adalah Beragam jenis benda-benda alam, benda buatan manusia, dan benda imajinasi manusia Ilustrasi dapat berubah gambar tangan, atau digital, atau kombinasi dari keduanya, yaitu desain grafis Pada media gambar tangan, atau manual, media yang digunakan adalah Pensil, kulpen, penggaris, penghapus, dan tidak lupa kertas Lalu pada media digital, ilustrasi dibedakan menjadi dua Yaitu, satu, ilustrasi image bitmap, dan ilustrasi image vector Ilustrasi image bitmap Ilustrasi image bitmap adalah Ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau piksel dalam satu grid Ada pun software digital untuk ilustrasi image bitmap Yaitu, ada pebutuh shop, rubrik, dan lain-lain Ilustrasi image vector Ilustrasi image vector adalah Ilustrasi yang dibentuk dari titik atau poligon Kombinasi banyak titik yang dicampur dengan warna garis di dalam komputer Ada pun software digital untuk ilustrasi image vector Yaitu, Adobe Illustrator, Corel Draw, Affinity Design, dan lain-lain Lalu selanjutnya, apa saja sih teknik dalam menggambar ilustrasi? Dalam menggambar ilustrasi, ada beberapa teknik Yaitu, satu, teknik arsir Teknik arsiring merupakan menggambar dengan membuat garis-garis sejajar Atau menyilang untuk mendapatkan gelap terang objek gambar Dua, teknik dussel Teknik dussel dalam menggambar ilustrasi Fungsi untuk menentukan gelap terang objek gambar Dengan menenggokkan media pada kertas Tiga, teknik pointillis Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang berguna untuk menentukan gelap terang dengan menggunakan komposisi titik Lalu, apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi? Ada beberapa langkah dalam menggambar ilustrasi Langkah pertama, menentukan gagasan atau ide Setelah gagasan ada, tentukan toko, adegan, suasana, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar Langkah kedua Setelah gagasan ditentukan, langkah kedua yaitu menggambar sketsa dan membuat rancangan gambar Langkah terakhir Langkah terakhir yaitu Pewarnaan Oke, itulah tadi pengerjaan dari ilustrasi Dan sekarang, saya akan mencoba memperhatikan gambar ilustrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!